Intro Pemerintah Jerman akan memberikan bantuan militer untuk Ukraina sebesar 1 miliar euro setelah Kiev mengelut tidak menerima bantuan senjata dari Berlin. Dilansir dari TheNationalNews.com pada Sabtu 16 April 2022, dana tersebut akan dimasukkan dalam anggaran tambahan untuk tahun ini. Dana tersebut harus digunakan Ukraina, terutama untuk membiayai pembelian peralatan militer. Langkah ini menyusul meningkatnya kritik dari Ukraina dan beberapa mitra Uni Eropa seperti Polandia dan negara-negara Baltik tentang kurangnya dukungan Jerman dalam hal persenjataan ke Kiev. Namun kanselir Jerman sendiri tidak mengindikasikan akan mengunjungi Kiev dalam waktu dekat. Sebelumnya kanselir Jerman, Olaf Scholz, mendapat kecaman di dalam negeri karena keragu-raguannya dalam mengirim senjata berat ke Ukraina meskipun perubahan dramatisnya terhadap kebijakan pertahanan Jerman didorong oleh invasi Rusia. Jerman didorong oleh k librarian tersebut Jerman Save Jerman Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya